Intro Oke, halo semuanya Selamat malam Apa kabar? Udah lama gak doa bareng Hari ini kita mau doa Mau puji Tuhan bareng-bareng So, dengan tema hari ini Tadi gue tulis di Instagram gue bahwa Struggle kita dalam menantikan ya Khususnya di masa COVID-19 ini, di masa pandemik ini Kita ada dari kita mungkin yang lagi nunggu janji Tuhan Kita lagi nunggu jawaban doa Tuhan Atau bahkan kita lagi nunggu pasangan hidup Kita lagi nunggu doa-doa kita dijawab dan sebagainya Dan memang masa-masa penantian ini Seringkali membuat kita itu ya drop down Membuat kita itu apa namanya Ya stress, panik Dan gue rasa ini menimpa ke semua orang ya Bukan hanya Bukan hanya orang-orang yang Mungkin secara finansial kuat Tapi ini menimpa ke semuanya Nah hari ini kita akan banyak belajar sih ya Gue juga mau sharing sama temen-temen Apa yang gue alami juga Dalam kehidupan gue Jadi kalian mungkin berpikir kayak Waduh hidup Bang Radit enak Ya it's very easy Ya udah maksudnya pintu terbuka Banyak kesempatan Tapi selalu Yang orang lihat itu kan Tampilan di luar Ya selalu yang orang mau lihat itu adalah Apa ya Hasil Ya tapi orang gak pernah tahu prosesnya Dan gue gak pernah bilang hari ini Gue sedang menikmati hasil No Sampai hari ini pun gue masih di proses Dan sampai kapanpun Gue akan terus di proses Tapi gue percaya gini Bahwa berkat yang kita bisa bawa ke orang-orang Itu bukan hasil Kita sering berpikir bahwa Oh iya nanti kalau gue tajir Kalau gue punya uang Kalau saya sudah jadi worship leader Kalau saya sudah jadi pendeta Kalau saya sudah sembuh dari sakit ini Kalau saya sudah keluar dari masalah ini Saya akan Saya akan jadi berkat bagi banyak orang Nah Menurut Menurut gue pribadi ya Kalau lo jalan sama Tuhan Setiap proses di hidup lo Itu jadi kesaksian buat banyak orang Karena seringkali kita berkata bahwa Aduh jangan deh bersaksi Gue belum punya cerita bagus Nanti deh bersaksi Kalau gue sudah keluar dari masalah Nanti deh gue bersaksi Kalau memang Apa namanya Kalau gue memang sudah Keluar dari Problematik kehidupan ini Justru ketika lagi di proses ini Teman-teman Ini waktu yang tempat Untuk lo bisa menceritakan kasihnya Tuhan Dan Hidup gue pribadi memang gak mudah Sangat-sangat gak mudah Banyak hal yang gue juga masih Ada keras kepalanya Dan gue percaya Tuhan belum selesai proses gue Ada juga area-area yang gue masih tunda Dalam hidup ini Ada juga area-area yang Gue masih bergumul Tapi bukan berarti Bukan berarti kita gak bisa ngalamin Tuhan Kalau kita benar-benar hidup sama Tuhan Kalau kita benar-benar Berjalan sama dia Udah pasti Udah pasti kita itu Mengalami Tuhan Nah teman-teman gini Gue mau Gue mau cerita tentang Penantian ya Kita seringkali Menantikan yang namanya tadi ya Jawaban doa janji Tuhan dan sebagainya Semua itu gak ada yang salah Coba kita buka di Kita buka di 2 Petrus 3 ayat 9 ya Tuhan tidak lalai menepati janji Tuhan tidak lalai menepati janjinya Sekalipun ada orang yang menganggapnya sebagai kelalaian Tetapi ia sabar terhadap kamu Nah teman-teman Jadi Sorry komennya gue matiin aja Jadi teman-teman Kita berpikir Kita sudah berdoa lama Kita berpikir kita sudah menantikan lama Kita berpikir kita sudah setia Dan banyak melakukan hal yang Menurut kita Tuhan kayaknya harusnya bales deh Kayaknya gue udah lakuin kayak begini Ini saatnya Tuhan buka jalan deh Lalu Berbulan-bulan jalan gak kebuka Bertahun-tahun jalan kayaknya gak kebuka Sampai lo kehilangan pengharapan Nah Dan kita akhirnya mengatakan sama Tuhan Tuhan aku sudah sabar menantikan Tuhan Sorry Aku sudah sabar menantikan Tuhan menjawab doa aku Aku sudah sabar Tuhan It's been a year Ya bahkan ini udah 2 tahun Mungkin teman-teman mengalami kan Doa untuk orang tua pulih Doa untuk Mungkin bagi yang punya anak Anaknya sedang berantakan Berdoa supaya mereka pulih Atau mungkin Kalian berdoa supaya Keuangan keluarga kalian pulih Kalian berdoa supaya Mungkin kecenderungan kalian pulih Tetapi Sementara kita berpikir Kita sudah sabar Tapi Alkitab mengatakan Tetapi Ia sabar Terhadap kamu Jadi siapa yang sabar Lu yang sabar Atau Tuhan bersabar Tetapi Ia sabar terhadap kamu 2 Petrus 3 Gak ulang deh Tuhan tidak kelalaian menepati janjinya Sekalipun ada orang yang menganggapnya Sebagai kelalaian Tetapi ia sabar terhadap kamu Karena ia menghendaki Supaya jangan ada yang binasa Melainkan supaya Semua orang berbalik Dan Bertobat Dalam bahasa Inggris Dia ngomong gini Nah jadi Sebenarnya yang sabar Bukan kita Tapi Tuhan sabar Sama kita Karena dia nunggu Supaya kita bertobat Karena dia gak pengen Ya kalau dalam Terjemahannya Ini konteksnya Bagaimana Kenapa Tuhan belum datang Karena dia menunggu kita bertobat Tapi yang kedua Kalau kita sedang Bicara tentang Janji Tuhan Karena mungkin Kita belum siap Menerimanya Teman-teman harus sadar Tuhan itu Bapak yang baik Gue aja sebagai Bapak yang Yang Kalau gak ada Tuhan ya Gue gak berani bilang Gue Bapak yang baik Gue ini Bapak yang banyak kekurangan Ini cuman anugerah Tuhan Ya kasih Tuhan Bisa Gue hidupi Dan gue Gue belajar Untuk bisa berbaginya Tapi I'm not I'm not a good father Ya Semua ini karena anugerah Tuhan Gue aja Bapak yang Bukan seperti Bapak kita yang sempurna Pengennya itu untuk Ngelihat anak kita Mengalami hal yang baik Ya Apalagi Bapak di surga Bahkan Roma ya Roma Roma 8 bilang Kalau anaknya aja Dia gak sayangkan Kalau anaknya aja Dia kasih Kasihnya gimana sih Turun Hidup sebagai manusia Memiliki atau Mengambil keterbatasan Sama seperti manusia Walaupun gak berdosa Dia taat sampai mati Di kayu salib Buat siapa Buat kita Nah Bapak bilang Tuhan bilang Anaknya aja Dia tidak sayangkan Untuk mati buat kita Apalagi yang lain Jadi Tuhan Tuhan gak ada dalam Rencana untuk Menahan-menahan berkat Bukan Tetapi Attitude kita Sifat kita Yang membuat Jadinya Untuk kebaikan kita Dia menahan For our own goodness Ya alat turut Bekerja dalam segala sesuatu Untuk mendatangkan kebaikan Jadi kadang-kadang Delay Terjadi Karena kitanya gak siap Tuhan pengen Dia bersabar sama kita Supaya semua orang Berbalik bertobat Mungkin Kalau kita lihat Kata bertobat kan Metanoia Mungkin kita belum Merubah perspektif kita Kita belum Mengubah sudut pandang kita Nah Sampai di topik ini Teman-teman itu kenapa Jangan salah Menantikan janji Gue tau Tuhan punya janji Banyak Dia berikan janji Hal-hal yang Dasyat Ya bahkan Dia juga berjanji Bagi orang yang setia Dia akan melakukan Ya Jadi gak bisa dipungkiri Ada hal-hal yang kita lakukan Dan ketika kita lakukan Disitu ada reward Ya Itu memang ada Tetapi Jangan sampai kita terjebak Dalam sebuah hukum Dimana saya melakukan sesuatu Supaya Tuhan melakukan sesuatu Jadinya Disinilah kita terjebak Dalam Nagi-nagi janji Tuhan Padahal hidup kita Sesungguhnya Masih perlu Tuhan Beresin Ya seperti tadi gue bilang Jangan salah nanti janji Tuhan Dulu gue sering bilang Bahwa Ya Sebelum Tuhan Yesus Naik ke surga ya Ada perkataan terakhir Yang sangat penting Yaitu Pergi jadikan semua bangsa murid Dan jadi semua orang Banyak memuridkan Semua orang banyak Melakukan kendak Tuhan Yaitu Menjangkau jiwa Dan sebagainya Tapi kalau kita perhatiin Sebenernya dalam kalimat terakhir itu Ada Dalam rangkaian kalimat terakhir Sebelum Yesus naik ke surga Ada kalimat terakhir sebenernya Yang menurut gue Itu cukup penting Bahkan sangat penting Ya dia bilang gini Waktu dia bilang Kepadaku telah diberikan Segala kuasa di surga Di bumi Karena itu pergilah Jadikan semua bangsa muridku Dan babi selam mereka Blah 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 Terakhir dia bilang Aku menyertai kamu Senantiasa kepada Akhir zaman Ini janji Tuhan Ya Ini yang Tuhan bilang Waktu dia kasih perintah Ada janji yang ikut Pergi jadikan semua bangsa murid Itu perintah terakhir Amanat agung Tetapi ada janji terakhir I will be with you Kalau Tuhan bersama-sama kita Pasti hal-hal yang dahsyat terjadi Ya Teman-teman boleh lihat Dari zaman kejadian Kita lihat bagaimana Tuhan Memakai orang Bagaimana Tuhan Membuat seseorang yang Dia pakai Untuk mengalami kuasa yang dahsyat banget Mujizat laut terbelah lah Lalu dia menemukan Karya-karya yang dahsyat Orang mati bangkit Dia bisa Memberitikan hujan Hal-hal yang gila banget Ya Jadi kalau Tuhan menyertai Pasti hal-hal dahsyat terjadi Tapi Hal dahsyat terjadi Dibilang dahsyat Kalau tantangannya juga besar Makanya Sebelum Musa Membelah laut Dia bilang ya Disitu Tuhan mengeraskan Hati Firaun Tuhan mengeraskan Hati Firaun Sehingga Firaun Mengejar Bangsa Israel Yang tadinya dia sudah Let go Tapi Tuhan mengeraskan Hati Firaun Sehingga Firaun Mengejar Bangsa Israel Dan Musa Dan sampai akhirnya Bangsa Israel Terjebak Di depan Ada laut mati Di belakang adalah Bangsa Firaun Mengejar Maju kena Mundur kena Nah lo kayak film Dono kan Maju kena Mundur kena Hari ini kita mungkin Dalam situasi Maju kena Mundur kena Betul gak Mau kerja Bingung gak dapet kerja Mau berharap sama orang tua Gak enak Udah tua Udah berumur Tapi Kalo mau nanya sama orang tua Nanti dibilang Minta duit lu Minta duit lu Mereka orang tua Terus kalo kita mau minta sama orang tua Orang tua lagi susah Kita bingung Gimana nih Terus Banyak hal-hal yang bikin kita Stuck jadinya Karena kita ada di posisi Maju kena Mundur kena Tapi inget Setiap kali kita dalam posisi Stuck Itu berarti Tuhan Mau buka jalan Sering kali Kita gak menemukan Jalan Karena kita fokus Mencari Jalan mana yang harus Aku tempuh Kita lupa Bahwa Dia adalah jalan Dia adalah jalan Jalan Dan hidup Jadi Kalo kita Kalo kita fokus cari jalan Fokus menantikan jawaban doa Bisa jadi You missed him Bisa jadi kalo kita menantikan jawaban doa Menantikan janji Tuhan Yang kita pikirin cuman janji Tuhan Berkatnya Apa yang Tuhan akan kasih We miss him We miss him Life is not about Being blessed Life is not about Sukses Hidup ini bukan tentang Bahkan hidup ini bukan tentang memimpin Hidup ini Tentang berjalan Bersama Tuhan Percuma lu mimpin Kalo gak mimpin Bersama dengan Tuhan Percuma lu sukses Kalo gak sukses Bersama dengan Tuhan Percuma lu pelayanan Kalo perlayanannya Gak bersama dengan Tuhan Percuma lu nikah Kalo gak lu nikah Sama Tuhan Jadi percuma apapun Yang lu lakuin Kalo gak bersama dengan Tuhan You will become God For yourself Lu akan jadi Tuhan Dan ini yang paling ngerikan Teman-teman Ya Jadi teman-teman Gue udah tadi cari ayat dimana sih Ya Akulah jalan kebenaran hidup Yohanes 14 ayat 6 Jadi Ketika bangsa Israel Terjebak Dalam maju kena mundur kena Yang menariknya Tuhan Yang membuat bangsa Firaun Bangsa Firaun lagi Yang membuat bangsa Membuat Firaun Dan Apa Tentara Mesir Ngejar Musa Lu sadar gak sih Kalo lu miliknya Tuhan Kita sadar gak sih Bahwa kita ini ciptaan Kita ini miliknya Kita ini Alat Anaknya Dan kita alat Kemuliaannya Jadi Kalo kita miliknya dia Dia pasti pelihara Satu Kalo kita miliknya Dia pasti pelihara Yang kedua Kalo kita lakuin kendak Tuhan Kalo kita hidup buat agendanya Dia pasti pelihara Semua resources dari dia Masalahnya ada dua hal terpenting Yang sering jadi masalah buat kita Yang pertama Kita Adalah milik kita sendiri Kita lupa bahwa hidup kita sudah ditebus Dan hidup kita bukan milik kita lagi Itu dia Selama lu jadi Tuhan buat diri lu Lu akan selalu Stress Pasti Yang kedua Kalo lu merasa Bahwa lu hidup Enggak sih Yang kedua kayaknya lu jarang rasa Gua pun jarang rasa Kalo kita hidup buat agenda kita pribadi Walaupun bentuknya pelayanan Walaupun bentuknya bangun komunitas Bentuknya Rohani Tapi If it's Ya For you Buat agenda lu Maka Lu yang harus cari resourcesnya Lu yang harus buka jalan Lu harus jilat sana jilat sini Lu harus mengatakan Ya padahal hati lu tidak Lu mengatakan tidak Padahal hati lu ya Lu akan fokus sama cari koneksi It's by your own strength Dan sangat capek Sangat telah Ya Akhirnya ketika lu ada di atas Karena usaha lu Maka usaha lu juga Akan membuat lu bertahan Hidup kayak gini capek Tapi sekarang Di masa-masa covid ini Kita lihat semuanya kayaknya hilang Dan kita fokus cari jalan Nah gue percaya bahwa Keadaan ini ada Tuhan itu ada dibalik semua ini Ya Entah Masalah covid siapa yang kasih I don't really care Siapapun yang kasih Gue tau bahwa Tuhan berjalan sama kita Nah kalau kita jalan sama Tuhan Pasti ada sesuatu yang dia mau buat Secara khusus Kalau lu ada di posisi Stuck dan menantikan jawaban Lu menantikan sesuatu terjadi Nah gue mau bilang gini Yang pertama Kalau sampai lu terjebak Maju kena mundur kena Dan gak ada jalan Itu karena Tuhan mau kasih tau Tugas lu Doa lu sekarang Bukan cari jalan Tapi tugas lu cari dia Tugas lu hidup buat dia Tugas lu mulai mengalihkan pandangan Dari jalan-jalan yang lu cari Kepada dia yang adalah jalan He is the way He is the way Jadi bukan Saya mau bertobat Saya mau ikut Tuhan Supaya jalan kesuksesan Ada Kalau itu Adalah goal lu Kita bukan murid Kristus Murid Kristus ada Untuk melakukan apa yang Kristus lakukan Dan murid-muridnya lakukan Masalah sukses di pekerjaan Itu cuman Itu cuman Bonus Itu cuman aksesoris Tapi intinya adalah Bagaimana kita hidup buat dia Kita melakukan segala sesuatu Buat dia Apapun fasilitasnya Apapun aksesorisnya Tapi esensinya adalah Hidup buat dia Nah kalau kita hidup buat dia Berarti kita memusatkan Perhatian kita kepada dia Dia adalah jalan Kalau dia adalah jalan Dan lu fokus hidup Dengan dia He will make a way Where there is no way He will make a way When there is no way Dia akan bikin jalan Makanya Dia bilang Gue lupa ya dia saya Lihat Aku akan membuka jalan Ya Di tempat-tempat yang tadinya Mustahil ada jalan Dia bisa buka jalan Ya Dia bisa Dia bisa membuat Lembah bermata air Ya Tanah yang tandus Tanah yang gugur Bisa dibuat jadi lembah bermata air Lembah baka bisa berubah Jadi lembah bermata air Jadi Mungkin hari ini Yang kita nantikan Adalah jawaban doa Yang kita nantikan Adalah Janjinya yang kita pikir Kalau saya lakukan ini Tuhan akan berkati Kesembuhan dan sebagainya Gue gak mau menyangkal itu semua Jujur itu terjadi di hidup gue Tapi bukan itu Kalau itu gak dikasih Gimana Nah ini dia Di masa-masa pandemi kini Kayaknya Tuhan lagi ambil semuanya Cuman mau Berikan satu anugerah terbesar Yaitu menyadari Bahwa dia Ada sama kita Bahwa dia Hidup bersama kita Dan dia Mau tuntun kita Selama Di masa pandemi kini Fokus lo adalah Ke jalan-jalan mana Yang harus gue Tempu You will miss him Tapi kalau lo Fokus sama dia He is the way You will find truth Lo akan menemukan kebenaran Kebenaran tentang diri lu Kebenaran tentang Tuhan Kebenaran tentang jalan mana Yang harus ambil Kebenaran tentang hidup Kebenaran tentang masa depan Kebenaran tentang purpose Kebenaran tentang situasi lu Habis itu apa? Life You will find life Kalau Tuhan ngomongin life Ini bukan life yang sekedar hidup Ini hidup yang berkelimpahan Maksudnya apa sih berkelimpahan? Ini bukan ngomongin tentang kaya Tapi cukup untuk kamu memberkati dunia ini Itu maksudnya kelimpahan Kalau uang doang mah Bukan berarti berlimpah ya Ada kok orang punya banyak duit Tapi mentalnya miskin Pelit Ada orang yang kaya Tapi hidupnya jadi budak Budak pekerjaan Budak waktu Ya Kayaknya hidupnya gak bebas Orang kaya itu Adalah ini Disini Ya Apapun yang dia punya Entah itu kaya raya Entah itu sederhana Dia mampu hidup cukup Uang gak pernah Mengendalikan dia Kekurangan Kelebihan Mungkin kemiskinan Kelimpahan Gak pernah jadi Pengendali buat hidupnya Karena buat dia Hidup ini tentang Tuhan Dan bersama dengan Tuhan Gue balik lagi ke tadi ya Ini yang Tuhan bilang Pergi jadikan semua bangsa muridku Lihat kata terakhirnya Aku akan meneritai kamu Makanya Sebenarnya perkataan Tuhan yang paling terakhir Ini diulang lagi Di kisah para rasul 1 Dia bilang gini Kira kisah para rasul 1 Ayat 4 sampai 8 Pada suatu hari Ketika ia makan bersama dengan mereka Ia melarang mereka meninggalkan Yerusalem Dan menyuruh mereka tinggal disitu Padahal Yerusalem tempat dimana Murid-murid Kristus lagi dibantai-bantaiin Lagi dicari-cari Dimana itu tempat musuh ya Istilahnya tempat yang berbahaya buat mereka Tapi Tuhan bilang Stay disini Ya sama kayak kejadian di Firaun ya Si bangsa Israel Tuhan tuh senang banget Untuk menempatkan kita Di tempat yang kesannya berbahaya Untuk menunjukkan kasihnya Tuhan Untuk menunjukkan kuasanya dia Makanya dia bilang I am the comforter Artinya apa? Dia pengen Dia yang menjadi comforter Bukan uang lu Bukan mantan lu balik Bukan orang tua lu gak cerai lagi Bukan orang minta maaf sama lu Bukan keadaan uang di rekening lu Bukan Kalau itu yang menjadi Membuat lu aman Hidup lu sangat tidak aman Kalau lu hari ini ngerasa Bukan Kalau lu gak deket sama Tuhan Kalau lu gak kenal dengan Tuhan Kalau lu gak punya Bangun hubungan intim sama Tuhan Dan lu ngerasa aman Gue mau bilang Lu gak aman Sama sekali gak aman Lu dalam bahaya Dan justru itulah Dimana iblis mau Lu percaya Bahwa I am safe Gue aman Walaupun gue gak deket sama Tuhan Gue aman Walaupun gue gak kenal firman Tuhan Gue aman Walaupun gue gak kenal Tuhan Gue mau bilang You are not safe Tapi kalau lu hari ini Gak punya apa-apa Kalau hari ini lu ngerasa Banyak hilangan Lu ngerasa lu banyak disakitin Lu banyak terluka Tapi hari ini Lu semakin jatuh cinta sama Tuhan Lu mengenal kendak Tuhan Gue mau bilang Di tempat yang lu ngerasa gak aman Lu aman Karena aman itu bukan keadaan Aman itu tentang posisi lu Di hadapan Tuhan Aman itu tentang keberadaan Tuhan Di hidup lu Ya Terus dia bilang gini Dan menyuruh mereka tinggal disitu Menantikan janji Bapak Janji apa Sukses Kaya Pasangan hidup Bukan Yaitu apa Roh kudus Apa sih roh kudus Janji penyertaannya Kan dia tadi bilang Pergi jadikan semua bangsa muridku Ketahuilah aku akan menyertai kamu Bahkan kalau kita buka Markus 16 Inilah tanda-tanda Orang percaya Ya Tanda-tanda Disertai Tuhan Banyak perkara dasar terjadi Bahkan mujizat Dilakukan oleh orang-orang Yang percaya ini Ya Kita bukan lagi menerima mujizat Tapi kita menjadi alat mujizat Bagi banyak orang Ya Mereka tinggal disitu Menantikan janji Bapak Yaitu roh kudus Yang demikian katanya Telah kamu dengar daripadaku Sebab Yohanes membaptis Membaptis dengan air Tetapi tidak lama lagi Kamu akan dibaptis dengan roh kudus Maka bertanyalah mereka Yang berkumpul disitu Tuhan Maukah engkau pada masa ini Memulihkan kerajaan Bagi Israel Jawabnya Engkau tidak perlu Mengetahui masa dan waktu Yang ditetapkan Bapak sendiri Menurut kuasanya This is the struggle Dalam masa penantian Kita tanya Kapan Jujur gue sebagai pelayan Sebagai Mungkin gue bisa bilang Area yang paling sering bikin gue stres Adalah di Ya di gereja ya Gereja lokal Dimana Espektasi gue gak tercapai Kita udah nabur Gak bertumbuh sesuai dengan pengharapan Kita sudah melakukan ini Disalah mengerti Dan Tapi Kita nanya kapan Tuhan kapan Tapi Tuhan mau ngomong gini Lu gak perlu tahu kapan Lu gak perlu tahu kapan Kamu gak perlu tahu Masa Dan waktu Yang ditetapkan Bapak sendiri Menurut kuasanya Menurut kuasanya Menurut kuasanya Lu Bukan menurut Ketidaktauannya Bukan menurut Kelalayannya Enggak menurut kuasanya Kalau Tuhan yang berkuasa Berjanji sesuatu buat hidup lu Lu pikir lu perlu ingetin dia Lu pikir lu perlu Ajarin dia Lu pikir lu perlu Nasihatin dia Tidak Tidak Enggak perlu Mengetahui masa dan waktu Yang ditetapkan Bapak sendiri Menurut kuasanya Tetapi kamu Akan menerima kuasa Kalau roh kudus turun atas kamu Kamu akan menjadi saksi Jadi Tuhan bilang Stay here Nanti Ada janjiku Janji Bapak Akan turun Itu roh kudus Jadi Tuhan mau bilang gini Lu gak perlu tahu Kapan Yang lu perlu tahu Adalah Dia yang menyertaimu Nah pertanyaannya sekarang gini Lu pernah hargai keberadaan roh kudus Gak di hidup lu Atau Lu anggap dia gak ada Makanya lu sembarangan onani Lu sembarangan seks bebas Lu sembarangan korupsi Lu pikir Tuhan gak liat Dia Dia bersama dengan lu Itu kenapa kita jatuh bangun dalam dosa Sederhana Kita Kita nih Kesadaran kita bilang gini Tuhan lu gak ada Jujur ini jadi salah satu Yang membuat gue Menguatkan gue Untuk tidak jatuh Struggle Yes Tetapi ketika gue mau melakukan Rasanya mau Gue cuman Tuhan Tuhan ada sama aku loh Tuhan udah mati Buat gue hidup Dia gak sekedar bikin gue sembuh Dia bikin gue yang mati Jadi hidup Terus Sekarang gue sembarangan Nonton bokep Seks bebas Pake narkoba Nyolong sana sini Ngomongin orang Gosipin orang Ya Ngomongin dalam hati He is In you Pertanyaannya kan gini Lu sadar gak Tuhan ada di hidup lu Kalau lu sadar Lu gak mungkin Mengizinkan diri lu Untuk melakukan Melihat Berpikir hal yang kotor Tentu butuh praktis Tetapi dengan Kesadaran Kehadiran Roh kudus di hidup lu Ini akan membuahkan Wow Makanya dia bilang kan Amsal 5 Apa amsal 3 ya Dia bilang Acknowledge him Kita buka ya Kita buka Rom Eh Roma Tadi gue bilang apa sih Amsal Amsal 3 ayat 5 Kalau gak salah ya Hmm Dia bilang gini Akuilah dia dalam segala lakumu Gue suka dalam rejaman lain Wait Dia bilang gini Ih Mana sih Ya Akuilah dia dalam segala lakumu Maka ia akan menuruskan Jalanmu Ya di BMK Dia bilang gini Ingatlah pada Tuhan Dalam segala sesuatu Yang kau lakukan BMK Ingatlah pada Tuhan Dalam segala sesuatu Yang kau lakukan Maka ia akan menunjukkan Kepadamu Cara hidup yang baik Kalau lu sadar Bahwa sang jalan di hidup lu Lu gak akan pusing Nikah sama siapa ya Kuliah dimana Kerja dimana ya Kerja dimana ya Lu gak akan pusing Karena dia akan bikin jalan Because he is the way Jadi Ubah doa kita Bukan Sorry ya Bukan ini jangan sampai Terextrim juga Kayak Jadi kita gak doa Untuk tanya jalan Enggak Gue sampai hari ini juga Bertanya kok Tuhan Apa yang harus aku lakukan Jalan mana aku harus tempuh Tapi Our greatest desire Is to know him Because he is the way Kalau lu berjalan sama The way Maka yang gak ada The way Jadi the way Kalau lu berjalan sama The way Maka dia bisa bikin jalan Jalan yang ada tembok Dia bisa hancurin temboknya Kalau jalan Kalau jalan ada lubang Dia bisa tutup lubangnya Jadi Teman-teman Jangan salah menantikan Ya Ini janji Tuhan yang terbaik Ini janji Tuhan yang terbaik Gue teringat Abraham ya Abraham itu Wow Dia dijanjikan punya anak Lalu dia punya anak Setelah dia punya anak Tuhan minta Apa yang Abraham lakukan Besok paginya berangkat loh Gak komplain dulu di sosmed Gak menggurutu dulu Gak curhat sama istrinya Gak Gak Kenapa dia langsung jalan pagi-pagi Karena dia tahu Hidupnya punya Tuhan Hidupnya milik Tuhan Ishak punya Tuhan Kalau Tuhan udah kasih Tuhan mau ambil It's his choice Ya Alkitab mengatakan Tuhan melakukan apa yang dia mau lakukan He do as he please Gitu Jadi Dia bawa kesana Dia bawa Dia naik ke atas gunung Atas bukit ya Terus abis itu Disitu dia persembahkan Ishak Gue bayangin sih Waktu si Ishak nanya Pak Mana dombanya nih Pak Terus Abraham Dia langsung Langsung mau menikam Dan Tuhan bilang Stop Sekarang aku tahu Kamu takut akan Tuhan Dan Tuhan sediakan Dan disitu Tahu gak Apa yang terjadi Abraham mengenal Tuhan Jehovah Jareh Artinya apa Adam gak cari jalan Abraham gak cari jalan Dia gak hidup Untuk mencari jalan kemana Dia hidup bersama jalan Yaitu Tuhan Dan dia tahu hidupnya Bukan buat dia Sering kali kan kita gitu Berdoa sama Tuhan Libatkan Tuhan Buat agenda kita kan Tuhan aku berdoa Tuhan Aku berdoa Firman mu ini Tuhan Ayat ini Tuhan nyata Buat hidupku Supaya bisnisku lancar Supaya Aku dapat pasangan hidup Supaya apa yang Aku lakukan itu berhasil Itu bagus Gak ada yang salah Dia Bapak Dia layakkan kita Untuk berdoa Meminta dalam ucapan syukur Ya segala permohonan Loh dia bilang Tapi masalahnya gini Kalau lu boleh cek ya Kita sama-sama cek deh Gue juga baru bertobat Dalam hal ini Ada dua pertanyaan Ada dua pilihan Yang pertama Lu yang mana Yang pertama Lu selalu Melibatkan Tuhan Tapi buat urusan lu Kerjaan lu Bisnis lu Pernikahan lu Ya memang sih Dewasa ya Mengasihi Bekerja jujur Tapi pernah gak sih Lu ngomong sama Tuhan gini Tuhan Libatkan aku dalam agendamu Tuhan libatkan aku buat agendamu Apapun Tuhan Yang pertama baik Yang kedua benar Yang pertama good Yang kedua godly Dan seringkali musuhnya godly Adalah good Itu kenapa hidup kita stuck Karena kita fokusnya Cuma hidup baik Tapi kita gak mau hidup benar Untuk hidup benar Seringkali kita harus lepasin Semuanya men Kita harus lepasin Karena hidup kita Bukan milik kita Nah untuk ngelakuin ini teman-teman Gak mudah Makanya Tuhan kirim roh kudus Aku mau bilang Teman-teman bahwa My life is not easy Tapi gue bisa bilang Tanpa Tuhan It will It will be harder ya It will be so much harder Gue udah memutuskan sih Bahwa Tuhan Kalaupun hidup aku berat Kalaupun hidup aku susah Tapi aku Aku cuma mau satu hal Aku cuma mau mengenal Tuhan Gak ada yang lain Ya Hidup ini anugerah guys Hidup ini gak berat Hidup ini anugerah Hidup ini anugerah Lu harus berani bilang bahwa Tuhan Hidup ini anugerah Yang bikin berat adalah dosa Dan keras kepala kita Ya Arti hidup aja Wow Zoe itu Life with Apa ya Zoe itu The God kind of life Ya artinya ya Yang kedua The purest life Lu tau gak Pure Sesuatu yang pure Itu pasti mahal Yang ketiga Abundant life Yang gue tadi bilang Abundant itu artinya Bukan cukup buat Bulan Bukan cukup buat sebulan Hidup sama Tuhan itu Bukan cukup buat sebulan Cukup untuk memberkati bangsa Walaupun lu punya sedikit Lu bisa berkati bangsa Makanya ngapain Fokus cari banyak Tuhan gak butuh banyak Tuhan cuma butuh batu Di tangan lu Untuk ngalahin goliat Masalahnya Mana goliatnya Lu lagi lawan goliat Atau lu lagi Lu lagi Gak ngerti lu Mungkin lagi disono tuh Lagi lawan pohon-pohon Ya Kita gak lakuin kendak Tuhan Nah Gue pribadi banyak Pertobat disini teman-teman Walaupun di area pelayanan Dan seringkali pelayanan kita Jadi agenda kita Maunya kita Ya Jadi Memang gak mudah Teman-teman gak mudah Makanya Kamu harus bisa hargai Janji Tuhan yang ini Yang namanya Roh Kudus Ya Roh Kudus yang ada Di dalam kita Ada untuk Menyertai kita Untuk Tuhan bisa menyatakan Kehendaknya Ya The Holy Spirit Is the spirit of Christ The spirit of a son Roh seorang anak Yang cuma mau melakukan Kendak buat bapanya Tuhan tidak lalai Menepati janji Ya ingat Dimulai dari janji ini Yaitu Roh Kudus Tuhan Mau kamu mengalami Janji-janjinya Mengalami hal-hal yang dasyat Ya bukan sekedar diberkati Terlalu kecil teman-teman Tapi jadi berkat Bukan sekedar Terima jawaban doa Tapi jadi jawaban Bukan sekedar Mengalami mujizat Tapi jadi mujizat Gue suka tuh Alkitab bilang gini Kamu miskin Tapi memperkaya banyak orang Men gue lebih pilih miskin deh Tapi bisa memperkaya banyak orang Daripada kaya buat diri sendiri Lebih baik lagi Kalau Tuhan percayakan kekayaan Dan bisa jadi berkat buat banyak orang Tapi buat gue mas Sabu dateng Ya Kalau Tuhan izinkan Kalau Tuhan kehendaki Ya so be it Tapi bagaimana hidup kita harusnya Segenap hati kita lakukan buat Tuhan Untuk agendanya Bukan agenda kita Seringkali kita melibatkan Tuhan Buat agenda kita Pas gak tercapai kecewa Tapi kalau kamu tiap hari Cuma bilang Tuhan Terima kasih Tuhan tebus hidup aku Aku yang harusnya mati Tapi jadi hidup Sekarang Tuhan jadi Bapakku Tuhan jadi Tuhanku Tuhan jadi Rajaku Bahkan Tuhan jadi kekasihku Tuhan jadi sahabat aku My life is yours Lord Libatkan aku buat agendamu Libatkan aku buat misimu Tuhan Wow Misi gila Lu kalau jadi wakilnya Jokowi Mau gak sih Ya jangan sekarang sih ya Lagi susah Ini si pade Tapi kalau lu mau Dipercayakan gitu ya Sama Pasti maulah Wow Udah pasti Privilege dong Udah pasti lu dapet rumah dinas Dapet mobil dinas Dapet pengawal Lu bayangin Yang meminta Kita gantiin dia di bumi Itu Tuhan Yesus Tuhan Yesus bilang Selama aku di bumi Akulah terang dunia Terus dia bilang apa You are the light of the world Artinya apa Kita menjadi Christ ambassador Kalau kita duta besar Kerajaan sorga Lah Masa lu yang pusing sama hidup lu Ya harusnya dia yang pusing lah Ya dia gak mungkin pusing Dia Tuhan Tuhan gak mungkin pusing Kalau kita lakukan kerajaan sorga Kita cari kendak Allah Maka semua ditambahkan Tapi jangan berdoa buat tambahan Berdoa buat kerajaan sorga Dinyatakan melalui hidupmu Ya Jangan ajarkan Siapapun untuk berdoa Untuk tambahan Makanya doa Bapak kami Dibilang apa Berikan kami Makanan kami secukupnya Karena yang paling penting adalah Mencari kendak Tuhan Yang kerajaan Allah Tapi gue terlalu percaya Kalau lu cari kendaknya Wow Lu gak mungkin kekurangan Daud bilang kok Aku gak pernah melihat orang benar Itu hidup meminta-minta Keren banget So guys Kembali lagi Jangan salah berdoa Jangan salah menantikan janji Karena janji yang terbaik Dia udah kasih Janji yang terbaik Dia udah kasih Aku buka ayat terakhir deh yuk Kita buka di Efesos 1 ya Efesos 1 tuh dia bilang gini Terpujilah Allah Bapak Tuhan kita Yesus Kristus Yang dalam Kristus telah Mengaruniakan Telah loh Ingat Telah Mengaruniakan kepada kita Segala berkat rohani Di dalam sorga Terus kita loncat Ke ayat 14 Dan Roh Kudus itu adalah Jaminan bagian kita Sampai kita memperoleh Seluruhnya Yaitu Penebusan yang menjadikan kita Milik Allah Untuk memuji kemuliaannya Jadi kita pasti akan mengalami Mengalami janji-janji Tuhan Tapi dimulai dari apa Hidup dengan janjinya yang terbaik Yaitu apa Dia sendiri Roh Kudus sendiri Ditempatkan di hidup kita Untuk Menginsafkan kita dari dosa Untuk menuntun kita Kepada seluruh kebenaran Untuk menjadikan kita semakin serupa Dengan Kristus Untuk memampukan kita Mengasihi Tuhan Memampukan kita mentati Tuhan Ya roh itu penur Daging itu lemah Kalau kita hidup dalam roh Kita akan mematikan perbuatan-perbuatan daging Jadi Holy Spirit in you Is the greatest promise Tapi kita hidup itu Kayak gak ada roh kudus Kita hidup kayak Sakan-akan kayak Tuhan Ada di gereja Terus kalau kita pulang Kita gak ada sama Tuhan No Tuhan dimanapun ada Karena roh kudus tinggal dalam kita Nah teman-teman mulai Dibangun kesadaran Bahwa roh kudus ada Hidupmu akan berbeda Mulai bersyukur Makanya Tuhan selalu kita bilang Bersyukur Bersyukur Kenapa? Karena semua udah dikasih Bahkan Alkitab mengatakan Bahwa kerajaan Allah Ada di dalam roh kudus Jadi Kita mau minta apa lagi Yang ada kita minta Untuk dipakai sama Tuhan Ya kalau Lu gak minta Tuhan pake lu Ya akhirnya lu dipake iblis Udah antara dua itu aja Cuman dua ya Tuhan pake Atau iblis pake Dua itu aja sih Gak ada yang lain Aku berdoa sih Supaya teman-teman hari ini Sama-sama yuk Gue juga gak sempurna Jauh kok Tanya istri gue deh Kalau mau tau ya Sehari-hari gue Masih banyak kesalahan yang gue buat Tapi kita punya satu kerinduan Jaman satu Hidup di dalam dia Hidup dengan roh kudus Hidup untuk Menyembah dia Hidup kita Kita jadikan penyembahan Dan Aduh gue sebenernya gak mau ngomong ini ya Tapi ya gue harus ngomong Lu pasti ngalamin mujizat Pasti Tapi kalaupun gak terjadi Ya jangan maksa Karena yang terbaik Dia sudah beri Semakin kita belajar bersyukur Atas apa yang Tuhan sudah beri Semakin teman-teman akan Your life will be different guys Hidup lu akan banyak-banyak berbeda Yuk bagi teman-teman Hari ini ngerasa stuck Yuk mulai ubah cara pandangmu Stop berdoa buat janji-janji Yang udah bertahun-tahun kamu minta Kalau memang kamu berdoa Dan sampai hari ini gak dijawab Mungkin Tuhan bingung jawabnya gimana Karena sebenernya Mungkin duamu sudah dijawab Mungkin Tetapi kamu gak memperhatikannya Atau bahkan Kita lupa menyadari Apa yang terbaik Dia udah kasih Yaitu Yesus Kristus Itu roh kudus dalam kita Teman-teman Ya Makanya hari ini Waktunya bertobat bareng-bareng Mau gak sih Ya Kita hari ini bertobat Karena Tuhan selalu senantiasa setia Dia mengampuni kita Kalau kita mengaku dosa Hanya engkau Pribadi yang mengenal hatiku Tiada yang tersembunyi bagimu Seluruh isi hatiku Kau tahu Dan bahwa ku Tuk lebih dekat lagi Padamu Tinggal yang tersembunyi bagimu Tinggal dalam indahnya Dekapan Kasihmu Hanya engkau Pribadi yang mengenal hatiku Tidak ada yang tersembunyi bagimu Seluruh isi hatiku Kau tahu Kau tahu Kau tahu Dan bahwa ku Tuk lebih dekat langit Padamu Tinggal yang tersembunyi bagimu Tuhan kita baik dalam segala keadaan Tuhan kita baik dalam Apapun yang kita alami hari ini God is good Terima kasih Yuk teman-teman Ucap syukur Terima kasih buat papa Buat mama Terima kasih buat Buat hari ini Aku diberikan kesempatan Untuk semakin dekat sama Tuhan Terima kasih Tuhan Terima kasih Tuhan Dan teman-teman boleh Make a confession Untuk bilang Tuhan Ini hidup kami Kami mau kasih semua sama Tuhan Walaupun hatiku gak siap Tapi biar Aku mendahulukan Mulutku Untuk mengatakan Aku mau hidup bagi Tuhan It's not about ready or not Bukan masalah siap Gak ada orang yang pernah siap Kasih hidupnya sama Tuhan Tapi tentang bagaimana kita Kita mau untuk Komitmen kita Bukan dikendalikan oleh perasaan Tapi karena iman Iman tuh sering maat Bertabarkan sama perasaan Faith over feeling Perkatakan teman-teman You need to confess You need to declare it You need to declare Tuhan hidup kami buat Tuhan Hidup kami buat Tuhan Hidup kami buat Tuhan Pacaran kami buat Tuhan Pernikahan kami buat Tuhan Bisnis kami buat Tuhan Hobi kami buat Tuhan Semuanya Tuhan Untuk itu Tuhan Kalau ada yang gak berkenan Tuhan ambil Tuhan ambil Bahkan kami mau serahkan Semuanya Tuhan Karena apapun yang kami lakukan Buat Tuhan You deserve the best Lord Sekolah pujian syukur bagimu Kau hadir dalam hidupku Kini ku datang suju di hadapanmu Kau hadir dalam hidupku Kau hadir dalam hidupku Kau hadir dalam hidupku Ku datang suju di hadapanmu Membucimu Menyembamu Yesus ku menyembamu Skala pujian syukur bagimu Kau hadir dalam hidupku Kini ku datang sujud di hadapanmu Memujimu menyembamu Yesus ku menyembamu Sekali lagi kita bilang yuk Skala pujian syukur bagimu Kau hadir dalam hidupku Kini ku datang sujud di hadapanmu Memujimu menyembamu Yesus ku menyembamu Tuhan aku berdoa untuk keluarga aku Tuhan yang hari ini live bareng aku di Instagram Aku berdoa biar kami semua sama-sama bertobat Mengubah cara pandang kami Bahwa hidup kami bukan lagi milik kami Tapi hidup kami milik Tuhan Hidup kami ya betul kami bekerja boleh Tuhan Kami bisnis boleh Kami boleh melakukan apapun Tuhan Selama itu berguna buat kerajaanmu Ampuni kami kalau selama ini hidup kami tentang Tuhan Kami datang ke Tuhan Kami meminta Tuhan untuk terlibat Tetapi untuk agenda kami And for this we repent oh God Kami bertobat Tuhan Dan hari ini kami berdoa Tuhan Kami mau menyerahkan hidup kami seluruhnya Buat Tuhan Pakai kami Tuhan Use me God God Use us Lord Pakai kami untuk melakukan kehendakmu Untuk menyelesaikan kehendakmu Untuk menjadi alat bagi kemuliaan sama Tuhan Terima kasih Tuhan Aku berdoa buat teman-teman yang hari ini Belum punya komunitas Tuhan Biar arahkan dia Tuhan Tuntun mereka supaya mereka menemukan keluarga Untuk mereka bisa bertumbuh Pertemukan mereka dengan sahabat-sahabat dalam Tuhan Keluarga dalam Tuhan Mentor-mentor Tuhan Because we need it Lord Kami butuh Tuhan keluarga dalam Tuhan Yang bisa menegur kami Menjadi tempat kami bersandar Bisa menjadi tempat kami bercerita Menjadi tempat kami dibangun Menjadi tempat kami belajar terluka Belajar mengampuni Belajar tersinggung Tapi belajar mengasihi Belajar untuk asumsi negatif Tapi belajar untuk percaya Karena kami mau hidup seperti Engkau Hidup Tuhan Thank you Jesus Mujimu Menyambamu Yesus ku menyambamu Yesus ku menyambamu Yesus ku menyambamu Terima kasih Tuhan Kami naikkan doa kami Dalam tangan Tuhan Biar setiap kebenaran Firman Tuhan memulihkan kami Untuk kembali menjadi original As you have designed As you have designed at the first place Seperti Tuhan telah mendesain kami Sejak awalnya Terima kasih Tuhan Ya hidup kami semakin Diserahkan untuk Tuhan seluruhnya Terima kasih Bapak Terima kasih Tuhan Yesus Terima kasih Allah Rauh Kudus You are the best promise Thank you Untuk penonton kami Hari demi hari Ampuni kami Maafkan kami Kalau kami sering Melupakan Engkau You are the greatest gift We love you so much We love you so much Have your way Holy Spirit In the name of Jesus Christ We pray Semuanya percaya Sama-sama katakan Amin Oke guys Thank you so much Oke Good night Tetap semangat Ya Tetap andalkan Tuhan Nanti aku akan bikin Di bulan Agustus ini Aku gak terlalu banyak Pelayanan sih ya Aku pengen bikin Kayak gini-gini lagi Untuk Menguatin temen-temen Ya God bless you Good night Kalau mau Nonton lagi Gue akan simpen Di story ya Maybe for 24 hours Atau Kalau bisa gue save Nanti gue akan share Love you guys Bye God bless Who is Exactly Boy Can Say That Terima kasih.